Pasangan suami istri Baim Wong dan Paula Verhoeven memang terlihat beberapa kali menghabiskan momen liburan di luar negeri. Dan baru-baru ini mereka kembali pergi ke luar negeri dengan tujuan ke Turki. Namun rupanya kepergian mereka ke Turki kali ini bukan hanya untuk liburan saja, namun juga melakukan syuting untuk salah satu produk. Baim dan Paula serta timnya mengunjungi salah satu pasar tradisional di Turki sebagai salah satu tempat untuk melakukan syuting. Ini adalah scene pertama ada di kapal lagi tadi. Turkish Delight Turkish Delight, bukan itu Grand Basar Selain di pasar, pasangan ini melakukan syuting di beberapa lokasi seperti restoran hingga dermaga. Dalam video yang diunggah Baim melalui channel Youtubenya, tampak mereka mengunjungi Turki saat musim dingin. Namun karena kebutuhan syuting, Paula dan Baim diharuskan untuk menggunakan baju yang cukup tipis di tengah cuaca yang dingin. Meski begitu, mereka tampak profesional dan tetap reacting meski tersiksa dengan dinginnya suhu Turki. Pada akhirnya, Paula pun membuat satu permintaan kepada Baim karena harus acting di cuaca dingin dengan pakaian yang cukup tipis. Ini aja aku dingin, ampun. Kamu mencari duit gini ya? Meski harus syuting di cuaca yang dingin, namun Baim dan Paula tampak menikmati momen tersebut. Bahkan, tak jarang keduanya saling menggoda satu sama lain, ataupun menunjukkan kemesraan sebagai pasangan suami istri. Namun seperti sudah menjadi kebiasaan Baim Wong, ia pun kembali menjahili sang istri. Bahkan, apa yang dilakukan Baim sempat membuat Paula panik untuk beberapa saat. Tadi aku kasih ke kamu. Ya, menurut tadi aku memegang ini. Ini kamu kali, Dek? Bersama satu sama dari rumah. Baiklah. Bersama satu sama dari rumah. Bersama satu sama yang gue. Memangnya maaf. Bersama satu sama dari rumah. Bersama satu sama dari rumah. Pertama begas. Kepala. Kom-kipa. Kepala. 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 Bebesama. Terima kasih.